Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Fumsa astiastu, namo buddhaya, salam kebajikan, salam Baik, pada pertemuan kedua ini Pertemuan kuliah pengolahan data berkomputer Atau biasa disingkat dengan BDP ini Saya akan melanjutkan materi yang kemarin Materi yang kemarin yaitu mengenai beberapa hirarki aritmetik dalam pengoperasional Excel Baik, untuk kali ini saya akan melanjutkan Ini masih bersifat dasar, sehingga masih bersifat umum Belum masuk ke yang lain Meskipun nanti akan saya sampaikan yang kemarin saya janjikan Mengenai beberapa formula atau rumus di dalam Excel Tentunya yang berkaitan dengan pengukuran Baik, untuk materi ini hari ini maksudnya Saya akan mulai dari contoh penghidungan-penghidungan Yang masih bersifat umum Bagaimana mengoperasionalkan Bagaimana membaca formula atau membuat formula Bagaimana mengkopi Dan bagaimana mengkoreksi Baik, saya mulai dulu dari sini Di sini, di Excel ini Secara umum terdiri dari 3 sheet awalnya Ini sheet Jadi, Excel itu terdiri atas berapa sheet 3 sheet sebenarnya, intinya Tetapi sheet-sheet tersebut bisa ditambahkan Bisa juga dikurangkan Bisa juga di-rename Nah, di sini ada 3 sheet Karena ini sebagai contoh nanti materi kita Nah, ini sheet Nah, ini sheet ya Sheet atau lembar Nah, ini sudah saya lembar masing-masing Misalkan ini ada sheet Ini, sheet 5 Saya ingin menambahkan 1 sheet lagi Saya tinggal klik kanan Ya Saya insert Ini ada worksheet Atau lembar kerja Kemudian saya oke Maka sudah tambah lagi 1 sheet lagi Di sini menjadi sheet 1 Nah, itu cara menambahkan sheet Demikian pula Atau lembar ini bisa pula dihapus Misalnya sheet 1 ini Semua saya hapus Sudah saya klik Artinya saya aktifkan Saya klik kanan Saya delete Terhapuslah tadi sheet yang saya buat Itu ya Itu mengenai sheet Jadi, kalau Anda ingin Membuat atau menyusun data Atau merangkai data Di dalam beberapa sheet Dalam satu file Ini satu file ya File pertemuan 2 PDB Excel Misalnya Itu bisa terdiri atas beberapa sheet Ya Bisa ditambahkan Bisa dikurangi sheet-sheet itu Baik, sekarang langsung ke Data Buang hitungan Atau cara menghitung Atau cara mengurangi Dan lain sebagainya Ini dari awal Nanti arahnya Kita mau melihat Bagaimana cara untuk Menyederhanakan Dari apa yang mesti kita Kerjakan Misalkan Ini saya hapus dulu ya Saya kosongi dulu Sedel Kosong Nah Misalnya ada data Anda di lapangan Peroleh data Datanya Yaitu X dan Y Yaitu Di kolom A Dan kolom B Data yang saya Peroleh Katakanlah Ada Berapa ini 6 6 buah data Mulai dari Baris 2 Sampai dengan Baris 7 Ya Datanya Misalnya saya dapat Data apalah Namanya Pokoknya data Berupa angka Ya Ini data saya Misalkan saya Pengen menambahkan Disini Ya X nya 5 Y nya 4 Maka ketika Disini ada Simbol X plus Y Maka Penghitungannya Adalah Sama dengan Langsung aja Disini saya klik Nah Ya Kemudian saya Tambahkan Kemudian saya ke Sel B2 ini Saya enter Maka jumlahnya Adalah 9 Dan Sehingga Kalau mau Hitung Langsung saja Bisa langsung Diklik Sel mana Yang akan Kita hitung Contoh Kedua X nya 2 Berada Di Sel A3 Dan Ditambah Dengan 3 Yang berada Pada Sel B3 Sehingga Saya klik Aja Sel A3 ini Ya kan Saya Tambahkan Sel B3 Saya Enter 2 Tambah 3 Adalah 5 Oke Nah Ini misalnya Saya hapus Kalau Misalnya Ada Satu Rumus Atau Formula Yaitu Di Sel C2 Ini Misalnya Sama Dengan A2 Plus B2 Ini kan Rumus Dalam Sel Pengen Saya Kopi Kebawah Tanpa Saya Memasukkan Formula Yang Sama Pada Sel Sel Berikutnya Apakah Bisa Mari Kita Kita Kopi Yaitu Di C2 Ini Ada Tanda Sama Dengan Di Ujung Ini Ada Tanda Sama Dengan Tapi Putih Kursornya Nah Ini Sama Dengan Tapi Kursornya Hitam Saya Tarik Kebawah Bisa Enggak Ternyata Langsung Bisa Dikopikan Ya Ini kan Sama Kan Sehingga Hasilnya Kita Tidak Perlu Memformulasikan Ulang Apa Yang Ada Formula Di Atas Tapi Kita Langsung Tarik Dari Formula Yang Ada Di Atas Kemudian Kalau Kita Pengen Cek Oh Sebenarnya Angka 9 Ini Formula Apa Selain Kita Melihat Yang Ada Di Sini Ini Yang Saya Tunjuk Dengan Kursor Ini Bisa Juga Anda Lakukan Dengan Klik Dua Kali Berarti Di C2 Ini Merupakan Formula Dari A2 Plus B2 Maksudnya Sel A2 Ditambah Sel B2 Inilah Isi Dari Sel C2 Baik Ini Penambahan Sekarang Kalau Kita Kurangi Sama Dengan X Y X Min Y X Ada Di Sini Saya Klik Saja Maka Muncullah Disini Sel A2 Tinggal Saya Kurangi Saya Klik Sel Yang Mau Dikurangkan Saya Enter 5 Dikurangi 4 Sama Dengan 1 Sel Selanjutnya Kalau misalnya Ini X Kali Y Sama Juga Sama Dengan Saya Klik Sel A2 Kalikan Sel B2 Saya Enter 5 Kali 4 20 Benar Kan Oke Selanjutnya Kalau Tadi Kali Sekarang Bagi Sama Dengan X Minyal Disini Di Sel A2 Ini 5 Ya Kan Berarti Sel A2 Dibagi Dengan Sel B2 Saya Enter Hasilnya Adalah 1 25 Ya Kan Kemudian Sekarang X Pangkat Y Nah Sama Juga Dimulai Dengan Sama Dengan Kemudian Saya Lihat Disini Sel A2 Tinggal Dipangkat Tanda Tanda Topi Sel B2 Saya Enter 5 Pangkat 4 625 Oke Kalau Disini Tadi Ya Ini Anda Bisa Langsung Maaf Apa Namanya Meng Copy Meng Copy Formula Ya Kan Nah Pertanyaan Berikutnya Apakah Kalau Misalnya Satu Baris Begini Ya Yang Sudah Ada Formula Bisa Langsung Di Copy Nah Kita Coba Baik Kita Disini Belajar Sama Sama Ya Jadi Anggaplah Mari Kita Sama Sama Belum Tahu Begitu Mari Kita Berbagi Pengalaman Kita Coba Saya Blok Mulai Dari Sel C2 Sampai Dengan Sel G2 Ini Sudah Saya Blok Kemudian Saya Tarik Ternyata Pengkopian Secara Bersama Sama Dalam Beberapa Kolom Dan Baris Pun Bisa Nah Ini Contoh Dari Pengkopian Ya Cukup Sederhana Kan Rasa Rasanya Gak Ada Yang Susah Selama Kita Mau Mengikuti Nah Kemudian Disini Contoh Ada Contoh Lagi Ini Ada Dua Digit Di Belakang Koma Ini Ada Tiga Digit Di Belakang Koma Ini Tidak Ada Digit Di Belakang Koma Atau Tidak Pake Koma Bulat Angkanya Kemudian Ini Masing-masing Satu Digit Misalkan Saya Pengen Yang Ada Di Kolom F Ya Mulai F2 Sampai F7 Ini Biar Seragam Misalnya Saya Bikin Jadi Dua Digit Di Belakang Koma Bisa Enggak Nah Kita Coba Saya Block Dulu Ya Yang Akan Seragam Kan Kemudian Saya Klik Kanan Ya Saya Pilih Format Cell Nah Di Sini Ada Number Alignment Font Border Field Protection Kategorinya General Number Currency Accounting Date Time Percentage Fraction Scientific Text Special Custom Nah Kalau Anda Pengen Kategorikan Atau Membuat Sebuah Nominal Angka Menjadi Nominal Yang Sama Maka Saya Klik Number Ini Ya Desimal Place Berarti Disini Berapa Yang Anda Butuhkan Berapa Angka Desimal Yang Anda Butuhkan Di Belakang Angka Yang Utama Atau Angka Bulat Katakan Misalnya Kita Buat Dua Ini kan Dua Kan Atau Diketikan Langsung Bisa Dua Kemudian Di bawah Ada Kotak Oke Saya Oke Nah Maka Disini Pun Sekarang Ada Dua Digit Di belakang Koma Dan Ini Sudah Seragam Seperti itu Ini contoh Untuk Membuat Sekeseragaman Di dalam Hal Misalkan Berapa Desimal Yang Angka Yang Ada Di Belakang Koma Cukup Jelas Ya Untuk Materi Penghitungan Secara Umum Misalnya Ini Data Kemudian Dihitung Bagaimana Cara Mengkopi Bagaimana Cara Menyeragamkan Ya Kan Kemudian Disini Tadi Di awal Sudah Saya Sampaikan Bagaimana Cara Menambahkan Sheet Seperti itu Nah Hal-hal Yang Lain Karena Sudah Dibagikan Modul Ya Yang Lain Bisa Anda Baca Di Modul Dan Itu Wajib Untuk Anda Baca Mengapa Di Dalam Penjelasan Kuliah Secara Tutorial Ini Saya Tidak Mungkin Menjelaskan Semuanya Tetapi Saya Cenderung Lebih Menjelaskan Secara Garis Besar Ya Sehingga Untuk Hal-hal Yang Lipatnya Detail Atau Lebih Teknis Begitu Anda Harus Membaca Modul Yang Diberikan Oleh Koordinator Dosen PDB Ya Dan Tidak Hanya Sekedar Dibaca Mengingat Ini Sifatnya Skill Keterampilan Ya Excel Ini Maka Anda Harus Selalu Mencoba Tanpa Mencoba Ya Anda Tidak Akan Bisa Jadi Baca Modul Coba Dicoba Dan Difahami Maka Anda Akan Terbiasa Oke Baik Materi Selanjutnya Saya Akan Ke Seed Yang Kedua Nah Di Seed Yang Kedua Ini Saya Akan Bicara Mengenai Kemarin Salah Satu Fungsi Adalah Fungsi Formula Adalah Integer 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 Tulisannya Seperti Itu Ya Tetapi Biasa Disingkat Dengan Int Int Jadi Seperti Ini Seperti Yang Saya Klik Kalau Sel Ini Ini Saya Hapus Dulu Int Integer Ini Fungsinya Adalah Untuk Membulatkan Bilangan Pecahan Kedalam Bilangan Bulat Di Bawahnya Apa Artinya Disini Artinya Desimal Dihilangkan Ya Nah Sebagai Contoh Kita Lihat Disini Ini Contoh Ini Nomornya Ya Ini Data Ini Nomor Data Ya 1 2 3 4 5 Dan Seterusnya Disini Saya Tidak Terlalu Banyak Saya Kasih Aja 5 Contoh Nah Ini Adalah 12 362 145 23 195 19 1,985 Minus 36,756 Minus 250 87 Disini Sudah Saya Temukan Sudah Saya Formulasikan Ya Caranya Adalah Seperti Ini Ya Bagaimana Cara Memformulasikannya Nah Coba Saya Ulang Ya Saya Hapus Hapus Saya Hapus Integer Dari 12,362 Saya Mulai Dari Sama Dengan Kemudian Saya Ketik Int Ya Kan Setelah Itu Saya Kasih Kurung Tutup Artinya Sel Sel Mana Yang Akan Kita Pilih Saya Klik Nah Karena Saya Menginginkan Ini Saya Klik Disini Nah Berarti Integer B2 Ini Sudah Kurung Tutup Sekarang Tinggal Saya Kasih Kurung Eh Sorry Kurung Buka Sekarang Saya Kasih Kurung Tutup Saya Enter 12 Ya Sesuai Tadi Yang Saya Sampaikan Pengertian Dari Integer Atau Fungsi Dari Integer Adalah Untuk Membulatkan Bilangan Pecahan Dalam Bilangan Bulat Di bawahnya 0,362 Ini Menjadi Hilang Jadi Dia Ada Kelebihannya Itu Kata 12,262 0,362 Itu Hilangkan Jadi Turun Kebawah Menjadi 12 Demikian Demikian Pula Untuk Yang Kedua Yang Kedua Disini Adalah 145,23 Bagaimana Kalau kita Hitung Dengan Integer Nah Ini Saya Hapus Dulu Ya Saya Mulai Lagi Sama Dengan Int Ya Saya Kasih Kurung Buka Untuk Apa Namanya Meletakkan Ya Sel mana Yang Akan Saya Ambil Atau Di Integer Kan Kurung Buka Saya Klik Disini Satu Kali Klik Kiri Ya Berarti Yang Saya Maksud Tadi Adalah B 3 Tinggal Kasih Kurung Tutup Saya Enter Hasilnya Adalah 145 Berarti 0,23 Nya Hilang Kalau Dua Hal Ini Secara Umum Ya Kalau Kita Melihat Sekilas Yang Lain Kita Kita Lepas Dulu Dari Excel Kalau Disini 12,362 Dibulatkan Misalnya Benar Menjadi 12 Demikian Juga Untuk 145 23 Dibulatkan Turun Menjadi 145 Tetapi Disini Di integer Berbeda Kenapa Berbedanya Meskipun Angkanya Angka Itu Berada Di bawah 0,5 Atau Sorry Di atas 0,5 Tetapi Penurunan Itu Tetap Berada Ke Bawah Contoh Ini 1,985 Kalau Secara Umum Pembulatannya Menjadi 2 Bener Kan Tetapi Dengan Integer Tidak Menjadi 2 Tetapi Dia Tetap Diturunkan Ke Bawah Nah Ini Kita Cek Formulanya Integer B4 Ini kan B4 Sel B4 1,985 Saya Enter Kembali 1 Dia Tidak Naik Jadi 2 Nah Demikian Nah Sekarang Selanjutnya Saya Beri Contoh Minus Kalau Minus Bagaimana Dia Mendekati 0 Atau Menjauhi Ya Ternyata Posisinya Tetap Dia Mengarahnya Pembulatan Ke Arah Kiri Ya Ke Arah Kiri Selalu Ke Arah Kiri Coba Ini Saya Klik Double Klik Integer B Integer Sel B5 Ini Sel B5 Minus 3 756 Nah Dia Menjadi Minus 37 Bukan Minus 36 Yang Mendekati 0 Tetapi Dia Arahnya Kekiri Ya Minus 37 Demikian Pula Dengan Contoh Yang Kedua Disini Yang Sifatnya Minus Minus 250 87 Disini Jadinya Minus 251 Bukan 250 Karena Arahnya Kekiri Paham Oke Bisa dipahami ya Nanti Kalau Kurang Paham Diulang Ulang Lagi Video Ini Selanjutnya Kalau Kalau Di dalam Pengukuran Fungsi Integer Itu Digunakan Untuk Mengubah Bacaan Atau Sudut Pada Format Desimal Menjadi Format Derajat Menit Dan Detik Sudut Pada Format Desimal Sering Dijumpai Pada Hitungan Polygon Contohnya Seperti itu Yang Kemudian Ingin Dikebalikan Kepada Format Derajat Menit Detik Nah Ini Contoh Sekarang Kita Gunakan Integer Untuk Merubah Desimal Menjadi Derajat Menit Dan Detik Apakah Formulanya Sama Kita Lihat Contoh Yang Ada Di Bawah Ini Contoh Yang Ada Di Bawah Ini Datanya Simulasi Artinya Data Ini Hanya Data Contoh Saya Ambil Sembarang Kemudian Kita Tulis Disini Maksud Saya Supaya Lebih Mempermudah Saja Maka Saya Kasih Hanya Tiga Contoh Nah Kalau Mau Contoh Yang Lain Nanti Silahkan Anda Buat Contoh Sendiri Silahkan Mencoba Sendiri Ya Nah Sekarang Desimal Pertama Desimal Dari 456 780 Bagaimana Jika Mau Dirubah Menjadi Derajat Menit Dan Detik Nah Disinilah Integer Berperan Untuk Merubah Itu Ya Jadi Dari Posisi Desimal Dirubah Menjadi Sudut Mulai Derajat Menit Dan Detik Bagaimana Formulanya Langsung Saja Anda Lihat Nah Nanti Kita Sampaikan Mengapa Seperti Itu Ketika Kita Bicara Derajat Mungkin Tidak Terlalu Susah Mengapa Sudah Pasti Dari Angka Desimal Ini Ya Kan Angka Di Depan Koma Itu Sudah Pasti Derajat Ya Kan Begitu 456 780 Berarti Integer Dari Derajat Ini Tentunya Ah Sorry Derajat Dari Angka Desimal 456 780 Itu Pastilah Menjadi Ini Ya Kan 456 Seperti Itu Wah Ini Ada Tiga Angka Saya Rubah Seperti Tadi Saya Gunakan Format Cell Ini Saya Rubah Jadi 0 Sehingga Tidak Ada Sampel Ini Tidak Ada Apa Angka Di belakang Kemal Kemudian Saya Oke Kembali 456 Itu Untuk Derajat Ya Tidak Terlalu Susah Rasanya Buat Anda Jika Anda Melihat Dari Sisi Atau Aspek Itu Kemudian Bagaimana Menit Apakah Sama Tentu Saja Ada Semacam Modifikasi Mengingat Derajat Menit Dan Detik Itu Merupakan Turunan Turunan Yang Saling Berkaitan Sehingga Katakanlah Begini Menit Kalau Derajat Satu Jam Itu Kan 60 Menit Sehingga Perlu Penambahan Atau Perlu Angka 60 Disitu Contoh Begini Ini Formulanya Ya Kan Paham Paham Belum Nah Begini Derajatnya Tadi 456 Ya Kan Kalau Dirubah Menjadi 456 780 Menjadi Menit Berapa Sehingga Formulanya Adalah Integer Kurung Satu Kurung Dua Kenapa Karena Nanti Di belakang Ada Dua Kurung Juga Kasih Dua Kurung Kemudian Mana Yang Mau Diubah Ke Menit Yaitu Ini A9 Ya A9 Ini Sifatnya Masih Mutlak Masih 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 Global Sehingga Untuk Dirubah Menit A9 Ini Perlu Dikurangi Dengan Derajat Yang Sudah Dibentuk Tadi Yaitu 456 Ya Kita Hitung Dulu Ya Kan Nah Kita Kasih Kurung Tutup Baru Kemudian Kita Kalikan 60 Mengapa Karena Satu putaran Satu derajat Itu 60 Menit Kan Begitu Sehingga Perlu Dikalikan 60 Hasilnya Adalah 46 6 Bingung Coba Kita Lihat Lagi Kita Lihat Lagi Nah Begini Sama Dengan Integer Kurung Buka Dua Buah Kurung Buka Kemudian A9 Itu Yaitu Sel Yang Mau Kita Rubah Ke Menit Ini Masih Total Total Angka Masih Dalam Bentuk Total Desimal Karena Sudah Sudah Dibentuk Derajat Kemudian Kita Mau Turunkan Lagi Ke Menit Maka Angka Desimal Disini Dikurangi Dengan Derajat Yang Sudah Terbentuk 456 Kemudian Kita Hitung Kita Kasih Kurung Tutup Berhubung Satu Putaran Satu Jam Itu Merupakan 60 Menit Maka Untuk Merubah Ke Menit Perlu Dikalikan Dikali 60 Dikasih Kurung Tutup Anda Enter 46 Begitu Paham Ya Nanti Coba Coba Lagi Kemudian Apakah Detiknya Seperti Itu Beda Lagi Prinsip Kalau Membuat Katakan Desimal 456 7 80 Model Jadi Detik Maka Harus Dikurangkan Dengan Ini Dulu Jadi Desimal Ini Dikurangi Derajat Dikurangi Menit Kurangi Kita Lihat Formula Nah Sama Dengan Integer Kurung Buka 2 Buah Ya 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 A 9 Nah Ini A 9 Desimal Tadi B 9 Ini Derajat C9 Ini Menit Menit Dibagi 60 Benar 1 Menit Ada Berapa Detik 60 Detik Betul Kemudian Kasih Kurung Tutup Kalikan 3600 Kenapa 3600 1 Jam Atau 1 Derajat Berapa Detik 6 Kali 6 36 Tambah 0 2 Berarti 3600 Inilah Detiknya Nah Begitu Kurang Lebih Ya Sehingga Misalkan Ini saya Hapus Ini saya Hapus Saya Hapus Anda Sudah Menemukan Ini Kan Bisa Enggak Sekarang Coba Kita Kopikan Nah Sekarang Kita Kopikan Nah Langsung Katakanlah Misalnya Anda Punya 10 Data Desimal Sekalipun Kalau Yang Paling Atas Misalnya Sudah Anda Buat Formula Tinggal Kita Block 3 Sel Ini Kita Tarik Ke Bawah Dengan Selesai Begitu Ya Kurang Lebihnya Coba Nanti Diulang Ulang Ini Mulai Agak Rumit Mulai Agak Susah Ya Semi Susah Kurang Lebih Begitu Belum Lagi Nanti Ke Hal Yang Lain Baik Untuk Video Tutorial Yang Kedua Ini Saya Cukupkan Sekian Nanti Kita Lanjut Ke Video Tutorial Ketiga Terima Kasih Atas Perhatian Semoga Yang Sedikit Ini Bermanfaat Buat Anda Sekalian Sukses Selalu Dan Selamat Mencoba Selamat Terima kasih.